Personel yang saya bawa di dalam merebut pesawat itu hanya 6 orang 7 orang dengan saya Pak Benny datang ukur-kukur, ukur-kukur Ya itu, sok, kamu ditugaskan sekali ini tidak ada kata-kata kembali kalau kamu tidak sukses Jadi kamu berangkat ini berangkat tugas dan untuk tidak kembali Kalau teman-teman tidak kembali itu maksudnya apa? Ya mati Tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, tentara profesional Salam prajurit, salam merah putih Welcome to podcast Puspen TNI Terima kasih Anda masih menyaksikan channel kami tentunya di podcast Puspen TNI Tidak lupa saya menyapa Sobat TNI yang penuh dedikasi dan loyalitas Yang saat ini masih setia menjaga negara kesatuan Republik Indonesia Semoga Sobat TNI tetap sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa Sobat TNI masih ingatkah peristiwa yang cukup menggembarkan dunia saat itu di tahun 1981? Adalah operasi senyap komando pasukan Sandi Yuda Dalam membebaskan Sandra, pembacakan pesawat DC-9 milik maskapai penerbangan Garuda Indonesia Atau dikenal dengan peristiwa Waila di Bangkok, Thailand pada tanggal 31 Maret 1981 Peristiwa ini tercatat sebagai peristiwa terorisme pertama hingga saat ini Pembacakan Waila menjadi satu-satunya aksi terorisme dalam sejarah maskapai penerbangan Indonesia Dan saat ini telah bergabung bersama saya Figur mantan prajurit resimen para komando angkatan darat RPKAD Atau sekarang lebih dikenal dengan Kopassus Sekaligus pelaku sejarah pembebasan pembacakan pesawat Garuda DC-9 Beliau adalah Letnan Kolonel Pernawirawan Untung Suroso Assalamualaikum Pak Untung Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Untung saya mau nanya sebelum saya banyak berbicara kepada Pak Untung Sekarang Pak Untung usianya berapa ya? Saya usia ya kalau orang bilang baru 83 Baru 83 Pak Untung ya Kalau nggak salah Pak Untung ini lahirnya di hari Minggu lagi ya Pak Untung ya? Ya hari Minggu lagi Alhamdulillah ya Allah luar biasa Sampai saat ini Pak Untung masih dalam kondisi sehat ya Pak Untung ya Alhamdulillah Sebelum saya bertanya lebih jauh tentang cerita Pak Untung Sejak kapan sih Pak Untung ini masuk RPKAD? Atau apa sih yang mendorong Pak Untung masuk RPKAD yang sekarang dikenal sebagai Kopassus? Dulu waktu kecil revolusi Belanda itu merebut kota Warno Sopo Datang tuh pesawat menembak dan nge-bomb Monosobo Saya melihat oh itu begitu sopir pesawat Saya bilang begitu sopir pesawat tuh Semenjak itulah saya Saya besok akan menjadi sopir pesawat Tapi hanya sayang sekolah saya tidak kepada sopir pesawat Sekolah saya jadi guru Selanjutnya saya pulang dari Warno Sari Gunung itu Melihat saya mau jadi guru tempatnya Itu saya datang pulang ke Jogja Ada apa ini rame-rame? Ada demontrasi Demontrasi apa? Itu tentara baju loreng, baret coklat, lempar pisau di mobil Menembak balon di mobil Saya lihat, waduh, ini tentara apa sih? Ini tentara nantinya yang hebat Nanti jadi tentara terjun, tentara angkatan laut, tentara angkatan darat Saya tuh, waduh, kalau begitu saya harus ratar nih Saya langsung, Pak, saya ratar jadi ini tentara ini boleh nggak? Boleh Nggak selang lama saya dipanggil ke Semarang Untuk lanjutan tes ini masuk Kopasus sekarang Saya di Semarang tiga hari Saya dipanggil untuk jadi tentara ini pendidikan ke Semarang lagi Sampai Semarang pendidikannya tidak di sini, pendidikannya di Jombang Jombang itu mana? Jawa Timur Berangkat ke Jombang dididik waktu itu Awal 60, awal 60 Terus lulus tahun 61 lupa bulannya lupa Terus saya dibawa ke Bandung Di asrama sekarang Batu Jajar Sudah di situ mulai acara latihan-latian komando Pak Untung, jadi yang menarik Pak Untung Pada saat Pak Untung mendaftar Kopasus Yang pertama terjun payung itu? Terjun payung Kemudian selain itu? Menembak atau melempar pisau? Tidak Saya hanya terjun payung Nanti kalau saya sudah terjun payung Saya bisa segala macam nanti Nanti terjun payung kan jarang orang yang berani Jarang orang yang bisa Memang iya waktu itu Oke Itu yang Pak Untung memang betul-betul mendorong niat masuk Kopasus Iya Sobat TNI Jangan kemana-mana Stay tuned Podcast Puspen TNI Pak Roso Banyak pengalaman-pengalaman tugas yang sudah Bapak laksanakan Baik di Irian Di Kalimantan Bahkan ke Kalimantan Bapak juga sudah bolak-balik Penugasan ke tempat tersebut Nah Saya dengar Bapak juga mendapat perintah Untuk berangkat ke Bangkok Dalam rangka Pembebasan Pembajakan Pesawat Garuda DC-9 Nah Waktu itu Pak Roso ada di mana itu Pak? Waktu itu saya dapet surat perintah rahasia Rahasia Pak ya? Surat perintah rahasia sekolah Intel di Bogor Saya kan di perumahan Ya di komplek juga Saya berangkat nunggu di kantor piket Selama saya nunggu begitu Saya lihat Ini badan grup mundar-mandir ada apa ini? Kayaknya ada tugas baru ini Komandan Itu yang di piket siapa di kantor piket? Pak Roso Pak Suruh kesini Cok 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 Kamu ikut Kamu sekarang saya tugas Nggak usah sekolah Intel Kamu sekarang Saya tugas baru Pesawat kita sekarang dibaca Sayanya siap-siap aja Terus Itu Pasukan sudah siap Kamu pilih 60 orang Saya pilih 60 orang Misah Kemudian sudah begitu Semua yang ada ini Yang 60 Eh yang 30 Yang 6 Dengan kamu Kamu Lajan menembak sekarang Menembak Tembak Dua Dua Dihitung Sepuluh Peluru masuk semua Nah terus sudah lajan nembak Ya sudah siang Dipanggil sama Pak Sitorus Iya Panggil itu Roso Suruh kembali Dipanggil Pak Roso Suruh kembali ke kantor Saya sendiri Apa semua Balik lagi Pak Pak Roso aja apa semua Ya semua Oke Pak Roso semua Kembali ke kantor Baru kembali ke kantor Pak Roso Dipanggil ke Ke kantor Pusat Pak Roso Saya bilang waduh Sudah gak ada sempat nih Terus saya dipanggil ke Danjen Setelah kembali Sudah waktunya Sudah jam 3 sore Jam 3 sore Pak Roso Saya bilang waduh Dari pagi gak ada Gak ada minuman Gak ada makanan Baru Kelitah-kelitih Saya mau Jajan Roso Diperintahkan Ke Tebet Sekarang Menghadap Pak Beni Sebelum jam 4 Sudah disana Berangkat lagi semua Pakai Ters Berangkat ke Pak Beni Ke Tebet Sampai sana Yang masuk jangan semua Yang mau pesawat aja Saya bilang kamu 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 ikut masuk Sampai di dalam Ini pakai Baju rompi Ini Ini baju Apa Anti peluru Ya Saya pakai Dibagi pistol Oh Ya 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 Dibagi pistol Ya itu tadi Pak Beni ngomong Ini pistol Kalau kamu tembakan gak bunyi Nah saya bilang Memang pelurunya macet Pak Apa Memang pelurunya macet Diasar loh Gak tau bagaimana Ada suara Duk Begitu Karena Iya Apa itu Kayaknya Pak Beni yang nembak Kok gak dur So Coba dibuka itu Baju kamu Tak buka begini Gosong pak Tuh Kalau pakai baju anti peluru Ditembak hanya gosong Oh So Mau jadi kemenan nih Sini Itu dipakain Perlengkapan gitu Iya Kopelnya buka Buka ganti kopel itu Terus dipasangi Kayak begini Ini Di kuping Di kepala Semua ada Terus saya nanya Ini apa Pak Itu Perlengkapan kamu Untuk tugas nanti Itu buatan Amerika Itu semua Kalau kamu ngomong Kamu Akan kedengaran Semua radio Seluruh dunia Makanya Kamu jangan ngomong Sembarangan Terus Ini Kacamata Kamu pakai Kamu pakai Kalau memang Masuk pesawat Kalau tidak Masuk pesawat Jangan kamu pakai Nanti itu Di dalam kegelapan Yang kayak apa gelapnya Semut aja kelihatan Jadi nanti kamu kalau pakai ini Masuk ke dalam Mau Bunuh Pembajak Kamu tahu Pembajaknya itu yang mana Pak Nah sayangnya Nanti perintah dari saya Satu Dua Serbu Pak Rosoh Sepanjang Bapak mendapatkan Perintah ini Untuk menuju ke Bangkok Thailand Nah Kira-kira ada nggak sih Pak Yang mengerahkan Bapak Untuk melihat dulu Bentuk pesawatnya Yang pesawat itu Persis mirip Seperti Pesawat yang saat ini Sedang dibaca Waktu itu Semua nggak ada yang terpikir Melihat pesawat Oh Terus Nggak ada yang terpikir Karena yang dibekakan Setelah berangkat ke Bangkok Nanti melihat pesawat Yang mau disergat Iya Jadi bagaimana itu teorinya Pesawat itu Tidak ada yang memikirkan begitu Lantas? Lantas itu pulang dari Pak Benny Mau pulang ke Cicantung Disusur Suruh balik Ternyata Suruh melihat pesawat Di C9 Di mana Pak Pak? Di Kemayoran Di Kemayoran Nah itu hanya Suruh belajar Kunci rahasia Buka pintu Depan Kunci rahasia Buka pintu Sayap Rahasia Buka pintu Belakang Hanya itu Kembali Pulang Cicantung Sampai di jalan Disusul Pak Roso Tidak langsung ke Cicantung Langsung ke Halim Halim Kurang lebih sampai Pasar Rebu Jangan ke Cicantung Langsung ke Halim Balik ke Halim Dan masuk Halim Orang kan pada bingung Kita ada 30-60 orang Masuk Halim Orang kan pada kaget Mana kok pasus lagi Terus Tidak selang lama Itu peluru yang kamu bawa Magazannya tuker Ternyata Senjata yang kita bawa itu Pelurunya Macet Saya bilang Apa Pelurunya apa Pistornya gak bunyi Kok ya bener Pistornya gak bunyi Gak bunyi Terus diganti peluru Suruh Nembak pohon Itu Pak Pohon itu ditembak Sok Coba kamu nembak Dik Kamu Dik Udah Ke Landasan Ke Landasan Nunggu pesawat Yang mau berangkat ke Bangkok Iya Terus Jam 10 Berangkat dari Halim Jam 10 Malam ya Pak Ya Baik Sobat TNI Tetaplah Stay Di program Podcast Pus PNT ini Jangan kemana-mana Sebelum Bapak berangkat ke Bangkok Begitu Bapak menerima perintah itu Sampai mau berangkat Yang ada dalam pikiran Bapak itu apa Pak? Saat itu Pak? Tidak ada pikiran apa-apa Tidak ada pikiran apa-apa Yang ada hanya? Hanya Saya melaksanakan tugas sebaik-baiknya Hidup atau mati Oh begitu Nah kebetulan Pak Kira-kira Pada saat Bapak mau berangkat ke Bangkok nih Bapak sudahkah dapat informasi tentang jumlah pembajaknya berapa? Pembajaknya asal dari mana? Apakah sudah dapat informasi? Tidak Belum dapat? Tidak Baik Pak silahkan lanjut Terus Terus berangkat ke Bangkok Sampai Bangkok itu malam Terus Ditampung di satu tempat Itu disediakan makan makanannya orang Bangkok itu tentara Bangkok Begitu disediakan makan Ya ada ikan ayam ada segala macam Semua pedes Pedes semuanya Aduh semua Sampai saya tidak doang makan tuh Aduh saya lapar apa Saya makan nasi doang ini Terus saya makan nasi aja yang namanya ikan ayam segala macam sudah tidak bisa karena pedes Baik Terus nunggu Tidak tahu bagaimana Pak Sintong itu Udah kamu bebas sekarang tidak jadi menyergak pesawat kamu kalau mau tidur-tidur Kata Pak Sintong Kata Pak Sintong Sekarang bebas kamu tidak jadi merebut pesawat Sekarang kamu bebas kalau mau tidur-tidur mau istirahat Baik Tidak selang lama ya kurang lebih satu jam Sek, sek, sek bangunin semua anggotamu, temenmu bangunin Eh bangun-bangun Terus gimana Pak? Persiapan Persiapan saya melihat sudah jam 1 Sudah jam 1 malam Persiapan Terus ya biasa Berjurit ngomel itu biasa Wah gila enak-enak katanya suruh tidur sekarang dibangunin Ini juga mungkin Pak Sintong itu bohong Bohongin kita dianggap Kita ini dibohongin gak jadi serangan biar kita gak ketakutan Oh Ya kamu Ya saya sendiri gak ngerti maunya Maunya Pak Sintong itu apa Ternyata memang benar Pak Sintong ngomong Kamu tidur sama tidur Gak jadi serangan Meredakan hati kita Oh begitu Ya pada ngeledak pada saat dapatnya ya di kursi ya kursi duduk ya duduk Terus dibangunin kurang lebih jam 1 Naik mobil Jangan mobil yang bagus Maik mobil yang jelek Nanti ya itu Kalau mobil yang bagus orang pada ngikutin kita mau kemana Nah itu Wartawan Itu yang mau merekam Si Bangkok itu Katanya sepanjang 2 km Mengelilingi lapangan udara Lewat sini Lewat sini Gak tau Belusok-belusok di Bangkok Gak ngerti saya Terus kemudian sampai di satu tempat Udah Disini kita menunggu waktu Pak Benny dateng Kukul-kukul Kukul-kukul Ya itu Sok Kamu ditugaskan sekali ini Tidak ada kata-kata kembali Kalau kamu tidak sukses Jadi Kamu berangkat ini Berangkat tugas Dan untuk tidak kembali Kalau teman-teman Tidak kembali itu Maksudnya apa Ya mati Saya bilang Goblok banget Memangnya Ya teman-teman itu kan Kalau sama saya Padahal ngelecek gitu Biar saya marah Kalau ngomong gitu Terus Terus Itu Pak Benny Sok Kamu mau berangkat jam berapa Kalau Adat saya sih pak Dari sini Jam 4 Apa Jam 4 Serangannya mau jam berapa Ya gak tau Serangannya mau jam berapa Terus lah Terus Diam Kamu nanti Ini Arahnya kesana Ya pak Tapi saya minta dari sini kesana Baru saya menuju sana Kenapa begitu Ini menghitungan saya pak Kalau Ya mungkin ini saya bisa diselamatkan Bisa berhasil Karena pakai hitungan ini Dari saya ke utara dulu baru ke timur Pak Benny Pak Benny Saya bilang kayak pak Benny Nggak ngerti aja Saya ngeremeng gitu Dengar rupanya pak Benny Wah kamu itu Maunya saya Seperti kamu apa Terus saya Ya udah kamu berangkat-berangkat itu Nah Pada waktu itu Saya dikasih petunjuk Ini kamu berangkat Kamu paling depan Sok Bawa tangga Untuk pintu depan Di belakang nanti ada cadangan Cadangan untuk kamu Pak Bagio Oh iya Nanti Karena Pembajak itu Adatnya pembajak Orang pertama Yang akan ditembak itu Orang yang paling depan Karena dia tahu Orang yang paling depan ini Komandannya Makanya Kamu nanti akan ditembak Lebih dulu Dan terus terang Kamu akan mati orang pertama Iya pak Terus ini cadangan Pak Bagio Kalau ada suara tembakan Dur nanti Pak Bagio Lari ke depan Ganti kamu Nah serangan itu dilanjutkan Yang mimpin Bagio Iya pak Semua personil Yang Bapak siapkan itu Berapa Kemudian dibagi Berapa Tim itu pak Personil yang saya bawa Di dalam merebut pesawat itu Hanya enam Enam orang Tujuh dengan saya Tujuh dengan bapak Sebagai dantin Dua Pintu depan Mengarah ke pilot Yang Pintu sayap Itu Masuk Mengarah ke tengah Pintu belakang itu Mengarah ke dalam Jadi saat itu Saya Pasukan saya itu sudah masuk Di sasaran Yang depan-depan Yang tengah-tengah Yang belakang-belakang Nah pada waktu itu Ya saya selaku Komandan Saya berdiri di samping Pintu depan Sambil melihat Bagaimana cara Memasang tangga Ke pintu Bawa Di tangga Ya waktunya singkat banget Waktunya singkat banget Satu Dua Serbu Serbu Terus Terus Saya melihat Lepas Lepas Dia lari ke depan Pesawat Pesawat dan penumpang Dalam keadaan aman Perintah selanjutnya Pak Benny langsung Nyelep saya Masuk pesawat Nah Pak Benny di dalam Saya gak berani masuk Saya selaku Pengendali Kalau ada apa-apa Saya gak ngerti Di dalam Tahu-tahu Pilotnya Dipikul-keluar Sudah mati Berasa kan Wah Mati kena apa Terus Saya gak pikir panjang Tak pegang kepalanya Tak gagap-gagap Ini ketemu Di sini ada ruka Tak masukin Ini Terus Tak tarik rambutnya Tak tarik sini Ada ya lubang Seginilah lubangnya Berarti ini tembakan dari depan Bukan tembakan dari belakang Saya takut tembakan dari belakang Ini anak buah saya Kenapa kok Ini ditembak Pilot Jangan sampai ada dugaan begitu Maka saya membuktikan Saya selaku komandan Saya bertanggung jawab Ini tembakan siapa Ya itu tak gagap Ketemu Lubang segini Tangan saya berdarah Tak tarik belakang Ketemu Kurang lebih segini Nah terus Dibawa Menjauh dari pesawat Terus saya naik Penumpang silahkan Sama DC DC Penumpang boleh keluar Semua penumpang Dipersilahkan keluar Barang-barangnya Ditinggal dulu Wah guru dugan Kayak apa itu Rebutan Sudah di luar Sudah pada duduk Wih Jangan-jangan Nanti terorisnya Di lapangan Masih bikin Ulah ini Saya susul itu Penumpang Satu Dua Tiga Empat Lima Mecar Mecar Deseroris Penumpang yang dari Amerika Bilang seperti itu Mecar Mecar Deseroris Deseroris Tiga 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 Saya tembak kakinya Maksud saya Tembakan kaki itu Luka Cacat Besok hidup Nanti jadi peringatan Ini saya cacat kaki Dulu jadi pembaca Gatahnya mati Kehabisan darah Lagi begitu Disusul Pak Kuntara Resok Resok Diperintahkan kembali Gitu Nah saya naik pesawat Di pesawat Teman-teman sudah duduk Situ Sama Pramugari Sama Pramugari Pramugari Kan cakep-cakep Teman saya anak buah saya Yang enam orang itu Baru guyon Kayak pelu-peluan gitu Baru jugur Rapat-rapat Baru kursi Banyak duduk Situ Saya masuk Masalah Kamu ini Iya Saya disuruh masuk Dari tadi Siapa nyuruh Pak Benny Terus Saya duduk Duduk rumah yang bagus Datang Pejabat Udah Berangkat ke Jakarta Pak Sebelum Bapak Berangkat ke Jakarta Mungkin bisa Bapak Sampaikan Berapa lama sih Pak Waktu yang Bapak butuhkan Dari mulai penyergapan Hingga selesai Waktu penyergapan itu Saya dengan Bapak Satu Dua Serbu Nah itu mulai Stormboard Mulai tek 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 Saya pakai stormboard Iya Bukan jam tangan Baik Stormboardnya disini itu Memang sudah spesial Perlengkapan dari Amerika Saya melihat itu Sampai saya laporan itu Dua menit Empat puluh sembilan detik Dua menit Empat puluh sembilan detik Oh Nah Saya melihat Dua menit Empat puluh sembilan detik Ini benar apa Kalau begitu Saya juara dunia Oke baik Sobat TNI Jangan kemana-mana Tetaplah di podcast Pushpen TNI Pak Rosso Pada saat itu Bapak mendengar Ada salah satu anggota Bapak Yang mengalami luka tembak Termasuk pada waktu itu Juga ada seorang pilot Yang tertembak Apa yang Bapak lakukan Begitu mendengar Dua Yang tertembak Ya Saya sebagai Ya Di dalam perasaan itu ya Saya itu sebagai komandan Tidak boleh Jatuh hati Sebagai komandan Harus tabah Itu anak buah Ketembak mati sekarat Mau mati Kita tuh gak boleh ribut Kita tuh nengok Kenapa lu Temennya Ketembak Tungguin Walaupun hati kita ini hancur Iya Tapi tidak boleh membuat sikap Nah saya denger Amat Kirang itu ketembak Dan Amat Kirang itu gugur Saya nyamperintahkan Siapa yang ada disitu Dokter Dokter suruh mbak mundur Gak tahu bagaimana Amat Kirang terus dibawa ke rumah sakit Oleh dokter Oleh dokter Nah Soal Pilot itu ketembak Jadi Ditembaknya itu pilot Waktu pas Kita ini masuk Pesawat Masuk pesawat Karena Darahnya Pegang begini Masih Encer Belum kental Melah tapi encer Nah itu waktu turun Pilot itu tiga strip begini Disorot mungkin dari Itu Pesawat dari TV Diberitakan bahwa Seorang Eh Bawa Seorang Seorang Kapten Komandan Pasukan Penyergat Mati luka tebat Oh dikabarkan seperti itu Iya Di dunia Menyebar berita itu Pak Pak Yusuf Main hankam Itu Suroso Kapten Suroso Sapa itu Hanu Pak Untung Suroso Bukan Suroso Bukan Suroso Widodo Anak masih muda Sudah Meninggal Terus Kabarkan itu ke Duit Jantung Ibu-Ibu Suruh Bawa bunga Merangkai bunga Untuk menjemput Jenasa besok pagi Ke rumahnya Bu Rosso bong-bongan datang ke rumah Bu Rosso ada apa? Pak Rosso dimana? gak tau dari pagi berangkat katanya pamitan mau sekolah hintel di pokor iya 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 Bu kalau saya boleh ngomong Pak Rosso tadi gugur jam 4 eh dimana? di Bangkok kapan ke Bangkoknya? ibu tidak tau ya Pak? ibu tak tau karena ibu taunya bapak mau sekolah tau nya bapak mau sekolah sekolah hintel ya Pak iya baik Pak lanjut Pak katanya pesawat bendarat jam 10 pada turun lihat tuh Rosso ada gak? Rosso gak ada kan? sebentar lagi kamu jemput jenazahnya Rosso iya Pak iya Pak pada bawa pikul jenazah iya ibu jenazah baru menuju kesana saya kan selesai meriksa barang-barang anak buah yang ketinggalan apa apa tanda apa apa-apa komandan itu tanggung jawab iya yaitu kalau berangkat bertempur komandan di depan kalau berangkat pulang komandan di belakang yaitu gunanya untuk menyelidiki kalau barang ada yang ketinggal saya turun Pak Pak itu Pak Rosso itu mana? itu di pintu Pak Rosso saya jalan komandan itu begini aja saya ulang Pak saya mulai Pak Rosso jangan kaget kenapa? Pak Rosso dikabarkan gugur dari mana dari BBC jadi berita tentang itu ternyata hanya berita keterkaitannya pangkatnya sama strip 3 dari pilot tau-taunya bukan kapten yang sesungguhnya tapi tapi kapten pilot sobat TNI tetap bertahan di program podcast PUSPEN Pak Rosso berdasarkan pengalaman tugas Bapak yang sudah sebegitu jauh dan panjang Bapak sudah pernah mengalami tugas di Irian Bapak juga sudah mengalami tugas di Kalimantan bahkan di Timur-Timur juga Bapak telah menyelesaikan tugas pembebasan pembajakan pesawat Geruda DC-9 menurut Bapak sifat apa aja sih yang harus dimiliki oleh seorang prajurit komando? kamu ingat ada tiga hal satu kamu punya sifat berani yang kedua benar yang ketiga jujur berani benar jujur jangan suka bertingkah kamu akan panjang umur Pak Rosso terima kasih atas kehadiran Bapak di acara podcast kita hari ini Bapak sudah banyak bercerita tentang pengalaman-pengalaman Bapak mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini menambah pengetahuan dan inspirasi bagi Sobat TNI dimanapun berada sekian dari kami sampai ketemu di podcast selanjutnya don't forget to like comment share and subscribe channel youtube Puspen TNI sampai jumpa dan salam merah putih sub indo by broth3rmax